Kisah Amaterasu dan Gua Batu Surga di negeri Jepang kuno, para dewa dan roh-roh alam hidup berdampingan dengan manusia di antara dewa-dewa ini, Amaterasu, Dewi Matahari adalah yang paling dipuja, cahaya dan kehangatannya memberi kehidupan dan harapan kepada dunia. Namun, ada suatu masa ketika dunia diliputi kegelapan akibat perbuatan saudara laki-lakinya, Susanoo, Dewa Badai dan Laut, Susanoo yang sering bertindak kasar dan merusak. PADA suatu hari menghancurkan sawah-sawah suci dan memporak-porandakan tempat-tempat pengujaan Amaterasu. Amaterasu merasa sangat marah dan terhina memutuskan untuk mengasingkan diri ke dalam sebuah gua batu di puncak gunung yang tinggi, Amanoimwato. Tanpa kehadiran Amaterasu, dunia tenggelam dalam kegelapan abadi, tumbuhan layu, hewan-hewan kebingungan, dan manusia hidup dalam ketakutan. Para dewa yang khawatir dengan keadaan ini berkumpul untuk merencanakan cara mengeluarkan Amaterasu dari persembunyiannya. Mereka memutuskan untuk mengadakan pesta besar di depan gua tempat Amaterasu bersembunyi dengan harapan dapat memancing rasa penasaran sang Dewi Matahari di tengah pesta, Dewi Aminouzun, Dewi Kegembiraan, dan Tarian. Naik ke atas drum besar dan mulai menari dengan penuh semangat. Darian Aminouzun sangat menghibur, penuh tawa, dan kejenakaan sehingga menarik perhatian para dewa dan roh mereka tertawa dan bersurak-saurai membuat kegaduhan yang menggema hingga ke dalam gua. Amaterasu yang mendengar suara tawa dan sorakan menjadi penasaran dengan hati-hati, dia membuka sedikit pintu gua dan mengintip keluar. Ketika dia melakukannya, para dewa yang telah bersiap langsung menarik pintu gua itu hingga terbuka lebar, dan cahaya Amaterasu kembali menerangi dunia. Untuk memastikan Amaterasu tidak mengasingkan diri lagi, para dewa menggantungkan cermin besar di depan gua. Ketika Amaterasu melihat bayangannya sendiri dalam cermin, dia terpesona oleh keindahan dan keagungannya. Ini mengingatkan Amaterasu akan tugasnya sebagai Dewi Matahari, sumber cahaya dan kehidupan bagi semua makhluk. Dengan kembalinya Amaterasu ke langit, dunia kembali cerah dan kehidupan berangsur-angsur pulih. Tumbuhan kembali tumbuh subur, hewan-hewan kembali aktif, dan manusia bersuka cita. Susano, yang menyadari kesalahannya, memohon maaf kepada Amaterasu dan para dewa. Sebagai hukuman, dia diasingkan dari surga dan harus menjalani berbagai ujian untuk menebus perbuatannya. Sejak saat itu, Amaterasu tetap setia menjalankan tugasnya sebagai Dewi Matahari. Setiap pagi, dia muncul dari ufuk timur, memberi cahaya dan kehidupan kepada dunia. Dan setiap malam, dia tenggelam di barat untuk memberi waktu bagi dunia untuk beristirahat. Kisah Amaterasu yang kembali dari gua menjadi simbol penting dalam budaya Jepang, menggambarkan pentingnya kerjasama, pengampunan, dan tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan alam semesta.